Intro Benarkah Irjen Verdi Sambo dijemput paksa pasukan BRIMOB lalu ditahan di mako kelapa 2? Berikut faktanya Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Pada artikel ini akan kami ulas benarkah Irjen Verdi Sambo dijemput paksa pasukan BRIMOB lalu ditahan Di mako kelapa 2 cek faktanya Kedatangan puluhan personil BRIMOB bersenjata lengkap ke gedung Barreskrim Pada Sabtu 6 Agustus 2022 mengundang spekulasi banyak kalangan Spekulasi diantaranya terkait pemeriksaan mantan Kadif Propam Irjen Paul Verdi Sambo Dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Sayoswa Hutabarat atau Brigadir J Bahkan beredar kabar bahwa Irjen Verdi Sambo ditangkap dan dibawa ke mako BRIMOB bersamaan Dengan penarikan pasukan BRIMOB Sabtu Petang Tim khusus tim SUS yang menangani kasus pembunuhan Brigadir J Yang menangkap Irjen Verdi Sambo usai ditetapkan sebagai tersangka Sementara itu Kadif Umas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengaku masih menunggu informasi Dari tim SUS mengenai kabar penangkapan Verdi Sambo Tunggu dulu dari tim SUS sahut Dedi Kasus tewasnya Brigadir J belum kunjung tuntas meski seorang tersangka telah ditetapkan Yakni Barada Richard Eliezer atau Barada E Penetapan Barada E sebagai tersangka sendiri masih dipertanyakan banyak kalangan Karena-karena diliputi sejumlah kejanggalan Artikel Jabatan dijobot akhirnya Verdi Sambo akui kesalahan atas kematian Brigadir J Cek fakta soal Irjen Verdi Sambo yang akhirnya mengakui kesalahannya dan minta maaf atas kematian Brigadir J Verdi Sambo sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik Bares Krim Polri Verdi Sambo diperiksa karena terseret kasus kematian Brigadir J Usai Verdi Sambo diperiksa, Kapolri Jenderal Polis Tiosi Giprabowo Mencobot para jenderal berbintang dan memutasi ke Yanma Polri Nama Verdi Sambo ada di dalamnya Verdi Sambo dicobot dari jabatannya sebagai Kadif Propam Dan dimutasi sebagai Patian Madi Polri Tak hanya itu sebelumnya juga Polri telah menetapkan Barada Richard Eliezer atau Barada E Sebagai tersangka atas kasus kematian Brigadir J Melalui konferensi Perse, Mabes Polri menyampaikan dua hal penting Yaitu penetapan tersangka dan komitmen Kapolri akan membuka kasus ini secara terang-benderang Dirtibidum pada skrim Polri, Bridgen Andirian mengatakan Telah melakukan gelar perkara terkait laporan terkait kematian Brigadir J Andi mengatakan pihak penyidik telah melakukan penyelidikan kepada 42 orang saksi Yang didalamnya termasuk saksi ahli dan juga alat bukti berupa CCTV Dan barang bukti yang ada di TKP Meski sudah dilakukan penetapan tersangka, Andi menegaskan kasusnya tidak berhenti sampai disini Lantaran masih ada saksi yang akan dilakukan pemeriksaan lanjutan Irjen Verdi Sambo memenuhi panggilan Barat Skrim Polri untuk pemeriksaan kasus kematian Noprian Sayo Suahu Tabarat Alias Brigadir J pada Kamis 4 Agustus 2022 Namun muncul kabar jika Irjen Verdi Sambo mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada keluarga Brigadir J Dan juga publik atas kematian Brigadir J sesaat setelah kemunculannya ke publik Kabar itu beredar dari kanal Youtube TV Rakyat yang mengunggah video berjudul Akhirnya Verdi Sambo minta maaf dan akui kesalahannya Pada Kamis 4 Agustus 2022 Dalam thumbnail video itu terlihat Irjen Verdi Sambo sedang berjalan didampingi sejumlah polisi Sampai menangis Irjen Verdi Sambo akhirnya minta maaf Isi dari thumbnail video dari kanal Youtube TV Rakyat Konten hoax yang menyebut bahwa Irjen Verdi Sambo mengakui kesalahannya atas kematian Brigadir J tangkap layar TV Rakyat Setelah ditelusuri ternyata informasi yang menyebut Irjen Verdi Sambo akui kesalahannya dan meminta maaf Atas kematian dari Brigadir J adalah hoax atau tidak benar Di dalam video berdurasi 8 menit 6 detik itu tidak terkandung informasi seperti yang ada diklaim pada judul Video tersebut hanya mengandung cuplikan pernyataan dari Irjen Verdi Sambo Atas kedatangannya ke bares tim Polri guna memenuhi panggilan penyidik Irjen Verdi Sambo menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir J Saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan perbohonan maaf kepada institusi Polri Ujar Irjen Sambo dikutip dari PMJ News pada Jumat 5 Agustus 2022 Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Yosua Semoga keluarga diberikan kekuatan tuturnya Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan oleh saudara Yosua pada istri dan keluarga saya Sambungnya Irjen Verdi Sambo kembali mengungkapkan pemeriksaan hari ini adalah yang keempat kalinya Sebelumnya Verdi Sambo juga diperiksa di Polres Jakarta Selatan dan Poldra Metro Jaya Irjen Verdi Sambo pun berharap masyarakat tidak membuat asumsi serta persepsi yang menyebabkan kasus ini simpang siur Ia meminta masyarakat untuk bersabar Saya harap kepada seluruh pihak dan masyarakat untuk bersabar tidak memberikan asumsi persepsi Yang menyebabkan simpang siurnya peristiwa di rumah dinas saya Tandasnya 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 Terima kasih telah menonton!